Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Aremania Gugat tangkap itu Ade Armando karena hujatannya kepada supporter Aremania yang dibilangnya sok jagoan, preman atau apa Di tengah tragedi kanjuruhan yang saya yakin Ade Armando juga ngerti bahwa ratusan orang itu menjadi korban jiwa Dari tragedi itu yang gini tampaknya menandakan bahwa ada unsur kesengajaan untuk tembak gas air mata Dan apakah polisi juga akan memperhatikan ini, mendengarkan ini, kemudian menangkapnya Yang jelas adalah bahwa Aremania dan bahkan menurut saya itu tidak hanya Aremania tetapi Jadi rakyat Indonesia juga dibuat gusar dari omongan Ade Armando ini Kenapa sampai segitunya Ade Armando, sang pekiat sosial ini atau orang juga mengatakan dia itu baser dan sebagainya Membuat pernyataan bisa dikatakan tanpa empati Ini jenis manusia seperti apa gitu ya Jenis manusia seperti apa Dan pada akhirnya memang di mana-mana ada sepanduk ya untuk tangkap Ade Armando itu Yang tidak hanya sepanduk tetapi juga Ade Armando ini kemudian dilaporkan ke polisi oleh supporter Arema FC Ya Aremania dari buntut pernyataan soal tragedi kanjuruan itu Dan memang pemirsa dalam pelapornya itu adalah Denny Agung Prasetyo selaku Koordinitas Komunitas Aremania Itu laporan itu sendiri sudah diterima oleh Polres Malang Kota Dengan nomor sekian itu ada dokumennya susah saya detailkan gitu ya Dan Denny mengatakan Ade Armando telah melakukan fitnah yang kecil terhadap Aremania Dia dinilai sudah menuding supporter Sengok Ejan ini Atau nama supporternya itu adalah Aremania Karena simbolnya itu Sengok Ejan Itu seenaknya Ade sudah melakukan fitnah besar Dia menyebut bahwasannya Aremania dianggap sok petenteng-petenteng, sok gaya Masuk lapangan merusak Itu kata Denny saat dikonfirmasi oleh media itu Dan pernyataan-pernyataan supporter ini memang dianggapnya ya Pernyataan lengkap oleh Ade soal tragedi itu memang dianggap oleh para supporter ini ketar luruan Dan siapapun yang menyaksikan video-video yang kini tersebar tentang tragedi di Stadion Kanjuruan itu 1 Oktober yang lalu Pasti bisa mengenali bahwa pangkal persoalan adalah kelakuan Itu versinya Ade Armando itu Supporternya ini dianggapnya keterlaluan Dan si Ade Armando itu minta supaya Menyimak video-video yang ada itu Itu dianggapnya keterlaluan Mereka, para supporter ini dianggap sombong Bergaya preman Menantang Merusak dan menyerang Gara-gara mereka Tragedi itu terjadi Itu versinya Ade Armando Dan itulah yang ditolak oleh Aremania Karena Ya Sangat menghina lah Apalagi di tengah tragedi itu Dan Pemolisian Aremania ini Kemudian juga Akibatnya Ade Armando belum berani Kemalang Ya Saat diminta pemeriksaan polisi Dan minta ya Pada polisi Supaya pemeriksaan polisi Dilakukan via zoom itu Apakah nanti akan berujung sebagai tersangka Dan kalau sudah menjadi tersangka Mungkin untuk sekedar menghibur dari Aremania itu Kemudian dijebloskan ke dalam penjara Kita tidak tahu juga ya Tetapi yang jelas Bahwa Ade Armando pun akhirnya Enggak berani Kemalang gitu ya Ya Aremania memulisikan dosen Ya Universitas Indonesia Ini dosen pemirsa Ya Doktor lagi kan Ade Armando terkait pernyataan Supporter sok jago Ya Saat tragedi ikan curuan Ya Ade Armando siap diperiksa polisi Tapi tidak di Malang Ya itu permintaannya Kalau saya akan diperiksa Ya saya memilih jarak jauh aja Katanya Mungkin pakai zoom kali ya Kalau saya harus ke Malang Saya tidak berani sekarang Itu ucap Ade Armando Saat dihubungi Hari ini ya Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 Jadi ngerti kan sekarang Bahwa seluruh Orang Malang Ya itu kalau misalnya Tahu Ade Armando naik kereta kek Atau naik pesawat kek Sudah lewat bandara Mungkin dia bisa menghadapi situasi Seperti kejadian tempoh hari Yang menjadi masalah itu Tidak kapok kah Dipegitukan sama anak-anak gitu loh Seorang dokter Dosen UI Ya Umur-umur di atas 50 tahun Hampir 60 tahun gitu ya Sudah mengalami tonjukan seperti itu Hampir ditelanjangi Kalau tidak segera ditolong Saya kira itu ditelanjangi gitu ya Dan fotonya sampai hari ini Masih bisa beredar begitu Membuat pernyataan Ya Yang menghinakan supporter Coba bayangkan pemirsa Ya walaupun dia punya kebencian tertentu Tapi kan usia seperti itu Masa tidak mikir gitu loh Ya Apa tidak mikir dia itu Nah sekarang setelah semua orang Mungkin ya Gregetan lah sama Ade Armando ini Sekarang Dia tidak berani Ke Malang itu Itu Kata Armando Seperti dikutip oleh media Hari ini Dan Ade Armando khawatir Akan keselamatannya Jika dia pergi ke Malang Jadi dia meminta Agar pemeriksaan dilakukan secara Daring itu Ada satu pertanyaan Sebetulnya Dia dapat apa Membuat pernyataan ini Sampai segitunya gitu loh Kalau hanya dapat recehan Sayang kan Dia bisa mencari pekerjaan lain Yang tidak mengumbar kebencian pada Pihak-pihak lain Selama ini kan dia Bencinya kepada umat Islam luar biasa Kepada para ulama biasa Bahwa kritik terhadap Al-Quran Sekarang pada Arema Malang Mungkin setelah Generasinya Apa Pemerintahan Jokowi ini selesai Dia Mencari jobnya itu kemana Coba Kalau pemerintahan nanti itu bersih Tidak mungkin ada hujatan-hujatan lagi Jadi gelandangan Bisa itu terjadi Apalagi kalau sekarang Misalnya Polisi Tidak ingin Berhubungan dengan Kemarahan dari Aremania Misalnya mengatakan Setelah diperiksa Adik Armando tidak Terbukti bersalah Tapi sebaliknya Polisi dengarkan Aremania Kemudian Jebloskan Atau ditahan itu Adik Armando Untuk diadili Dan pengadilan memutuskan Hukuman penjara Ya Di penjara nasibnya Kayak apa nanti Jangan-jangan seperti MKC Itu loh Bisa Bisa seperti itu Inilah pemirsa Ya Pentingnya kita ini Menjaga Lisan Menjaga kata-kata Ya Kata pepatah Mulutmu hari maumu Itu ya kayak-kayak Begini ini Ada pernyataan Yang harus disaring Tidak harus diumbar Seluruhnya Ya Dan saya tidak tahu Apakah Armando Menyatakan Hujatannya itu Karena perintah Ya Atau karena Kehendaknya sendiri Kalau karena Kehendaknya sendiri Itu kok Kelihatan apa Gitu ya Padahal dia ini adalah Dosen Dan juga seorang Doktor Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh